Halo selamat datang di Omongruz ID dengan Steve Hendry game Mobile Legends Bang Bang Oke guys kali ini kita akan membahas Master Report dari Hero Palmon kalian bisa lihat disini Master Reportku udah cool, kita langsung saja ke setiap chapternya di chapter pertama dari Hero Palmon ini kalian harus menggunakan pasifnya The Balmon yaitu menggunakan Bloodthirst perlu kalian ketahui bahwa Bloodthirst ini kalian akan mengakumulasikan, merecover 8% dari HPnya Balmon jika dia membunuh Minion atau Krip kemudian dia juga akan meregenerasikan 20% dari HPnya dia jika Balmon membunuh Hero Lawan guys ya di chapter pertama kalian harus mengakumulasikan 56.000 HP regen guys kita lanjut ke chapter 2, di chapter 2 kita harus mengakumulasikan 3 Killing Spree secara total guys Killing Spree itu bagaimana? Killing Spree itu kita melakukan kill yang ketiga terhadap awan contohnya kayak gini guys kill yang ketiga ini disebut Killing Spree guys jadi tidak harus berdalam waktu yang dekat tapi yang penting kalian skill 3 lawan tapi kalian gak boleh mati guys ya harus kalian masih hidup kalian kill 3 lawan gini guys di chapter ketiga kalian harus menggunakan Cyclone Spree yaitu skill kedua dari Balmon dan memberikan 6 damage pada lawan oke sebenarnya 1 kali Cyclone Spree itu berapa kali memberikan damage akan kita coba disini kalian lihat bahwa 1 kali Cyclone Spree memberikan 7 kali damage guys nah kalian harus untuk chapter 3 ini harus 6 damage jadi 1 kali Cyclone Spree itu harus 6 jadi hanya boleh ngelesen 1 guys ya di chapter yang keempat kalian harus menggunakan ulti nya dari Balmon yaitu Lethal Counter dan mengakumulasikan 16 skill pada lawan guys ya nah Lethal Counter ini dia akan memberikan damage ditambah 20% dari target loss HP guys ya jadi semakin sekarat HP nya damage yang diberikan yang akan semakin besar dan damage nya itu berupa true damage guys ya jadi dia tidak memperhitungkan shield atau armor dari lawan ya guys ya contohnya kayak gini guys saat musuhnya udah sekarat ini kalian pakai ulti nya guys maka musuhnya akan langsung mati guys ya oke untuk chapter keempat kalian harus memperhatikan timing dari penggunaan ulti nya guys jadi pastikan kalian gunakan saat musuhnya tidak sekarat supaya musuhnya itu langsung mati saat kena ulti nya guys ya jadi karena target nya kalian harus menggunakan ulti nya guys ya untuk kill gitu oke mungkin sekian dulu guys untuk Master Record dari Hero Balmon kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sampai jumpa di video-video aku selanjutnya bye-bye selamat menikmati